Oke teman-teman disini saya akan membahas bagaimana sih perhitungan arus bocor pada rupiah jadi tujuan saya membuat perhitungan arus bocor ini supaya teman-teman bisa memahami betapa merugikannya arus bocor itu oke jadi disini saya akan contohkan ada kwh meter sudah dicek ya dan arus bocurnya mencapai 0,090 ampere jadi ini adalah kwh meter yang sudah dicek arus bocurnya teman-teman yang dihasilkan yaitu 0,090 ampere untuk cara mengecek arus bocor tersebut sudah saya share di video sebelumnya silahkan teman-teman cek linknya ada di atas sini itu adalah cara untuk cek arus bocor nah dengan arus bocor 0,090 ampere ini berapa sih jika kita rupiahkan dalam satu hari atau dalam satu bulan nah mari kita hitung jadi disini saya contohkan memakai rumus P sama dengan V dikali I dikali cos P kenapa ada cos P karena ini untuk instalasi rumah dan untuk tegangan AC nah jika kita hitungkan ke dalam rumus ini kita akan mencari daya dulu berarti tegangan rumah kita 220V dikali 0,090 adalah ampere nya ya dan cos P nya 0,95 saya contohkan saja 0,95 karena cos P instalasi rumah itu hampir mendekati 1 ya maka saya contohkan disini 0,95 nah jika sudah dihitung kayak gini berarti hasilnya 18,81 Watt nah jika kita ingin dibuat KWH maka kita harus bagi dulu ke 1000 yaitu dayanya 0,01881 KW nah ketika kita sudah diketahui berapa KW yang dihasilkan maka kita tinggal hitung saja ke satu hari teman-teman satu hari itu adalah 24 jam maka 0,01881 dikali 24 jam sama dengan 0,45144 KWH nah yang dihasilkan KWH nya yaitu 0,45144 ini dalam satu hari teman-teman bayangkan saja jika kita perhitungannya sampai satu bulan ya kalau satu bulan kan 30 hari maka kita contohkan 0,45144 dikali 30 sama dengan 13,5432 KWH nah selama satu bulan menghasilkan 13,5432 KWH yang 13,5432 KWH ini teman-teman tidak memakainya jadi hanya hilang saja karena arus bocor tadi bagaimana jika kita rupiahkan nah jika tadi sudah kelihatan bahwa satu bulan itu kita tidak pakai ya 13,5432 KWH ini walaupun tidak pakai tetapi tetap hilang nih yang 13 KWH ini nah jika dikalikan dalam rupiah untuk satu KWH nya kan sekarang 144,7 ya per KWH untuk harganya nah jadi teman-teman ruginya itu teman-teman mau dipakai mau enggak tetap hilang atau tetap membayar sekitar 19,556,861 rupiah ini kelihatannya kecil ya kelihatan sepele gitu tetapi bayangkan saja untuk instalasi rumah yang subsidi ya bagi yang orang tidak mampu gitu yang perbulannya hanya 35 ribu dengan menambahkan 19 ribu sekian ini pasti agak berat teman-teman coba yang orang kaya yang perbulannya hampir 500 ribuan 19 ribu itu enggak akan dipikirin gitu sepele maka dari itu sering mengabaikan arus bocor bagi orang-orang yang mampu biasanya enggak kerasa lah listriknya bayarnya karena segitu terus gitu kan tetapi disini bayangkan saja bagi orang yang tidak mampu nah jadi ada cerita juga teman-teman ada yang komentar juga di youtube saya komentarnya itu seolah-olah merendahkan atau menyepelekan orang yang tidak mampu kayak gini untuk penjelasan beliau nah disini saya contohkan disini ada arus bocor 0,03 ampere saja sudah bahaya dan bila dihitung dayanya hilang relatif sangat kecil katanya teman-teman beliau sudah menghitung sendiri disini sampai perbulannya juga dan jika kita hitung dalam biaya dalam rupiahnya katanya cuma 6.382 rupiah nilainya sangat kecil katanya katanya nilainya sangat kecil teman-teman jadi seolah-olah merendahkan orang yang belum mampu ya kasian gitu makanya saya jawab kayak gini orang miskin yang tagihannya perbulannya hanya 25.000 jika ditambahkan 6.000 ya lumayan ini kan tadi nilainya kecil katanya yang 6.000 tapi jika orang kaya yang perbulannya sampai 450.000 jika ditambah 6.000 ya nilainya kecil jadi ya teman-teman pasti paham kan maksudnya kayak gimana nah saya tuh gak mau berpikiran orang-orang tuh kayak gini menyepelekan orang yang di bawah kita gitu seharusnya jika ada kemampuan buat pendidikan yang lebih tinggi mempunyai ilmu yang lebih tinggi bagaimana cara kita mengasih tau kepada orang-orang bahwa arus bocor itu lumayan merugikan kita ya kita harus kasih tau ke orang-orang yang membutuhkan gitu jangan menyepelekan kayak gini saya harap teman-teman tidak lagi berbicara kayak gini oke baik terima kasih teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya jika ada yang belum mengecek arus bocor silahkan cek saja di rumah masing-masing dan cara mengatasinya juga sudah saya share di video sebelumnya terima kasih ditunggu untuk video saya yang selanjutnya selamat menikmati